Jadi kalau dibilang Lelangers merusak industri mainan menurut gue enggak sama sekali Guys balik lagi bersama gue Michael Raja Terakhir dari Sekai Konten hari Selasa ini gue mau ngebahas tentang obrolan yang gue terima di grup dan di Facebook ya Jadi bukan gue terima sih, gue membaca sebuah komentar yang menjadi sebuah perdebatan Kalau di komentar itu dibilang Lelangers, yes Lelangers itu adalah penyedia jasa lelang ya Dibilang merusak harga pasar, dibilang Lelangers itu enggak benar, dibilang Lelangers itu enggak baik gitu Jadi di konten kali ini gue mau ngebahas apa iya, apa benar Lelangers itu enggak baik buat industri mainan Atau memang itu hanya sebuah, atau itu memang hanya obrolan dari beberapa pihak saja guys Jadi biar kita enggak lama-lama, langsung kita mulai ya guys ya Kalau gue ya pribadi ya, tapi ini balik lagi, ini sudut pandangnya dari gue secara pribadi ya guys Gue ngerasanya sih ada dua sisi yang harus dibahas kalau kita ngobrol masalah Lelangers nih Baik itu sebagai sisi penjual atau dari sisi pembeli Penjual itu maksudnya orang-orang yang nitip ke si Lelangers ini Bagaimanapun juga guys, ada satu hal yang harus kita pahami dulu, yang harus kita sepakati dulu Si Lelangers ini hanya perpanjangan tangan dari orang-orang yang pengen ngejual barangnya tanpa diketahui identitasnya Atau perpanjangan tangan dari orang-orang yang pengen menjual barangnya karena keperluan ekonomi dengan spend waktu yang cepat gitu Soalnya kalau dia jual di Tokopedia kan mungkin lakunya sebulan, dua bulan, tiga bulan Atau kalau dijual di marketplace serupa mungkin lakunya agak lama Kan kalau di Lelang mungkin lakunya dalam 1x24 jam atau 2x24 jam barang tersebut udah laku Jadi kita udah sepaham ya guys, kalau Lelangers itu hanya adalah penyedia jasa atau perpanjangan tangan dari penjual Penjualnya siapa aja, ya bisa aja orang-orang yang memang memiliki barang tersebut sebagai pribadi Atau juga bisa juga kolektor-kolektor yang memutuskan untuk pensiun Walaupun gue percaya pensiun itu mitos Atau bisa juga toko-toko besar Yes, gue ngomong toko-toko besar Toko-toko besar yang mau menjual barangnya secara murah tapi tidak mau merusak branding toko mereka atau merek toko mereka Jadi barang-barang itu nggak di-sale di tokonya sendiri Tetapi di-sale atau dijual secara lelang dengan harga yang super fantastis, bombastis, murah Melalui Lelangers-Lelangers Itu sering banget kejadian Oke, jadi yang mau gue bahas disini adalah Bener nggak sih Lelangers itu ngerusak? Nah, balik lagi kalau kita ngobrol masalah itu ada 2 sudut pandang nih Sebagai sudut pandang pedagang ya Banyak banget gue denger kabar kayak gini Gara-gara barang ini dilelang sama si A atau si B atau si C gitu Gue nggak nyebut nama ya Lelangers di Indonesia yang bagus tuh udah banyak banget Yang sepak terjangnya udah melalang buwana juga udah banyak banget Jadi gue nggak mau nyebut nama Gue bahas secara keseluruhan Secara pedagang ya mungkin sedikit dirugikan ya Why? Karena barang-barang yang harganya masih stabil atau sudah naik Dihajar, dijual, dilelanger dengan harga yang murah banget Dan temen-temen kan bisa cek kan Oh di toko harganya masih segini Kalau gitu gue max beatnya segini aja Nah, saat barang itu laku Saat barang itu terjual dengan harga yang lebih rendah Harga itu menjadi benchmark baru Kalau barang itu harusnya harganya segitu Padahal nggak guys Padahal nggak banget menurut gue Satu barang yang laku dilelang dengan harga murah Bukan berarti harganya itu menjadi harga standar baru Nggak, barang itu kan cuma satu Barangnya kan nggak banyak Kecuali barangnya ada 10 dan 10-10nya dijual dilelanger Itu hari ini satu, besok satu, besok satu Besok dilelanger lain satu, 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 satu Nah itu oke Itu menjadikan benchmark baru Harga baru Tandarisasi harga barang yang baru gitu Tapi kalau barangnya cuma satu Rasanya nggak fair juga sih Kalau misalkan itu dibilang jadi Wah ini kemarin laku segini Ya kan cuma satu doang bro Rasanya nggak fair kalau menurut gue ya Kalau menurut gue Nah lagi nih Dari sudut pandang pedagang Lebih tepatnya dari sudut pandang penimbun lah ya Penimbun Gue bilang penimbun nih Ya salah sendiri sih kenapa lo nimbun mainan sih Lo kalau mau nimbun balik lagi Lo beli tanah Lo beli aset Lo beli emas Atau lo beli reksadana Atau apapun juga yang lain Jadi kalau lo nimbunnya toys Atau di barang-barang pop culture yang biasa ya Bukan yang di CGC Bukan yang memorabilia yang seperti gimana gitu ya Biasa-biasa aja gitu ya Terus ada yang ngejual di lelang Dan ngejualnya harganya rendah banget Terus lo marah-marah sendiri Ya gue nggak bisa ngomong apa-apa sih Itu emang derita lo aja Sebagai spekulan Atau sebagai pedagang-pedagang karbitan lah Memang ya derita lo aja gitu Karena yang namanya pedagang beneran Itu harga asli Udah dimarkap berapa Udah dimarkap lagi buat pajak berapa Udah dimarkap lagi buat logistik berapa Udah dimarkap lagi Kalau nanti buat diskon seberapa gede berapa Jadi yang namanya di diskon berapa tuh Masih ada lagi cuannya Walaupun sedikit Itu udah ada hitungan-hitungan kesana Cuman ya Kalau lo sebatas pedagang-pedagang spekulan Ya pasti lo ngoceh Tapi balik lagi Gue nggak bisa ngomong apa-apa Di sini gue cuma bisa mendoakan Semoga nggak kejadian aja Ke temen-temen Itu tadi dari sudut pandang Pedagang ya guys Dan temen-temen ya Maksudnya temen-temennya adalah Pedagang spekulan Ya kolektor karbitan Ya segala macem Segala macem lah Kalau dari sudut pandang kolektor nih guys Sekarang gue ngomong dari sudut pandang kolektor ya Gue dan temen-temen gue nih Kalau gue sih jujur aja Gue seneng Dengan adanya lelang Dengan adanya lelang-lelang Seperti yang banyak bertebaran sekarang ini Gue seneng Why? Ya jelas Itu sekarang menjadi sebuah hiburan gue Kalau gue buka Facebook Kenapa? Gue jadi mempunyai kesempatan Untuk membeli produk-produk yang gue miss Gue jadi mempunyai kesempatan Untuk memiliki produk-produk Yang harganya udah di luar nurul Sebagai contoh nih Misalkan ada statue A Harganya misalkan 10 juta lah Ya let's say DP-nya Si pembelinya dulu misalkan 3 juta Nah sekarang Dilelang di harga 0 gitu Nah dia juga gak peduli Buy it now-nya Misalkan cuma 7 juta Jadi kita cuma disuruh bayar Pelunasannya doang gitu 3 jutanya sama si pembelinya disuain aja Gak dianggap sama sekali Ya otomatis gue jadinya Yang mesti beli patung itu 10 juta Gue cuma bayar 7 juta Dan gak lama lagi rilis Atau bahkan barangnya udah rilis Jadi secara lifespan Gue gak harus menunggu lama Terus secara pembayaran Gue juga bayar murah Ibaratnya gue disubsidi gitu Ya gue happy lah Happy banget Seneng banget Yang tadinya gue mesti keluar duit Lebih banyak Jadi gue mesti keluar Cuma sedikit doang Dan gue bisa punya barang original Gue bisa punya barang yang bagus MISB Belum dibuka gitu kan Isekai lagi jalan lagi Yaitu Isekai Trip Wonder Festival Bangkok Jadi buat temen-temen yang mau ikutan Just Tip di Bangkok Untuk urusan pop culture Toys dan hal-hal lainnya Silahkan langsung join ke grup Podsub kita ya guys Ada di deskripsi Banyak banget barang-barang yang Baru ditagi PO aja Eh bro barangnya ini udah ready ya Silahkan dilunasin sisanya segini-segini Langsung tuh dimasukin lelang Karena kebanyakan mereka adalah kolektor karbitan Yang cuma ngejar hype doang Lu sekarang lu PO Iron Man Hot Toys misalkan Lu kira barangnya keluar sekarang Barangnya kan gak keluar sekarang Barangnya keluar setahun lagi 6 bulan lagi 8 bulan lagi Saat barangnya keluar hype-nya udah turun Ah hype-nya udah gak ada nih Udah deh Jual aja cepet di lelanger si A Jual aja cepet di lelanger si B Udah buy it now aja Sisanya aja bayar Yang penting gue balik sedikit Ya buat mereka-mereka mungkin seperti itu Tapi buat gue Dan buat temen-temen yang kolektor yang lain Ya gue happy banget Apalagi dapet robot-robot yang Gue gak sempet ikutan PO Terus Oh ini ada nih disini nih Terus gak ada yang ngebeat juga Itu kan Wah ya gue happy lah Enjoy lah gue lah Seneng lah gue lah Terus Bener gak sih Dibilang Jadi secara garis besar Kalau lelanger si itu Ngebunuh industrinya Menurut gue sih Enggak sih ya Lelanger si itu tidak membunuh Industri mainan Atau industri pop culture Atau industri dagang mainan Tidak Yang membunuh industri mainan Atau dagang mainan Adalah kolektor karbitan Flipper Jadi kita harus sadar dulu nih Lelangers itu kan Tidak menentukan Harga jual Buy it now-nya berapa Dia cuman menentukan Dia cuman nanya nih Dia cuman nanya ke pemilik barang Dia cuman nanya Ini mau dilelang dari harga berapa Nol kah Atau berapa Terus Abis itu ditanya lagi Buy it now-nya berapa Nah jadi yang menentukan harga jual Buy it now Itu bukan si lelangers guys Ya si pemilik barang Jadi kalau dibilang lelangers merusak Industri mainan Menurut gue Enggak sama sekali Dia hanya penyedia jasa doang Yang ngerusak siapa Sekali lagi gue bilang Flipper Kolektor karbitan Yang main beli-beli-beli-beli Kake jelas Beli-beli-beli-beli-beli Udah lewat Hype-nya main jual-jual Itu menurut gue ya guys Tapi semoga gue gak salah Jika temen-temen punya pemikiran lain Dan mau kasih pendapat Silahkan langsung Tulis aja di kolom komen Terus Isekai juga lagi ada promo Buy one get one Sampai akhir November ini guys Jadi buat temen-temen yang gojek Atau mampir kesini Menu minuman kita lagi Buy one get one Sampai akhir bulan Thank you guys Michael Reza terakhir Dari Isekai Signing out Jangan lupa di follow Semua sosial media kita Peace out Terima kasih telah menonton Jangan lupa di follow Terima kasih telah menonton